Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Bagaimana kabarnya setelah menghilang beberapa hari dari Land Kembali lagi bersama saya Toby Yang kali ini akan membawakan film berjudul Redemption Atau Hummingbird yang dirilis pada tahun 2013 Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus Paling ditakuti militer yang kini menjadi buronan Dia memutuskan untuk hidup di jalanan dan berpura-pura menjadi lemah Tapi suatu saat sebuah kejadian mengubah hidupnya secara drastis Film asal Inggris ini dibintangi oleh Mamang Botak alias Mamang Jason Statham Yang akan membuatmu ternganga dengan aksi-aksinya So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita Nobar dan inilah Redemption Film diawali dengan sebuah operasi militer Inggris di Afganistan Yang mengalami kegagalan Di tengah kekacauan ini terdapat satu unit yang dibantai dengan sangat brutal Hampir semua pasukan khusus tewas di tempat Kecuali sersan Joseph Smith Dia adalah perwira paling kuat di antara mereka Namun gara-gara pembantaian tersebut Joseph menjadi lepas kendali dan mulai menembakkan senjata ke segala arah Sejak kejadian itu, Joseph difonis mengalami stres tempur dan segera ditangani oleh pihak militer Tapi dia memilih untuk kabur Alhasil, Joseph menjadi burunan militer karena dianggap terlalu berbahaya Suatu tahun kemudian, Joseph telah hidup menjadi gelandangan yang tidur di antara apartemen kumuh Dia juga memiliki teman yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri Wanita itu adalah Isabel Hampir setiap hari, Joseph dan gelandangan lainnya harus berhadapan dengan para jamet Sebut saja mereka Ujang dan Udin Mereka sering merampas barang haram dari para gembel termasuk narkoboy jenis terbaru Tidak hanya merampas, dua jamet ini juga kerap membuli dan memukuli mereka Sampai akhirnya, Joseph terpaksa melawan karena Isabel hendak diperkaos Di sini, dia mengelur waktu agar Isabel bisa kabur Lalu ketika Isabel sudah pergi, Joseph pun memukul kepala Udin lalu melarikan diri Dia kemudian berlari ke arah gedung apartemen untuk bersembunyi dari Ujang yang mengejarnya Dia pun segera naik ke atap gedung lantas masuk ke dalam sebuah rumah kosong Setelah situasi aman, Joseph berkeliling di rumah itu untuk memastikan tidak ada siapapun di dalamnya Ternyata orang yang punya sedang tidak ada Kesempatan ini pun dia manfaatkan untuk abok beras kencur Di sisi lain, Isabel sedang menunggu kehadiran Joseph Namun tiba-tiba si Udin pun datang dan langsung menodongnya dengan pisau Sementara itu, Joseph memutuskan untuk mencukur rambutnya hingga botak Lalu menggunakan pakaian pemilik rumah Dia hendak menyamar agar tidak ketahuan saat mencari Isabel nanti Namun sebelum pergi, Joseph mendengarkan sebuah rekaman singkat dari telpon rumah Dan ternyata rumah tersebut adalah milik seorang fotografer bernama Damon Yang sedang berlibur di Nganju Damon akan menetap di sana selama beberapa bulan Mendengar itu, Joseph pun memutuskan untuk tinggal lebih lama sampai sepemilik pulang Joseph juga mengambil kartu ATM milik Damon untuk bertahan hidup Malam harinya, dia mengambil uang dari rekening Damon untuk membeli bubuk magic dan juga beras kencur Selagi meneguk beras kencur, Joseph kembali teringat kepada masa lalunya ketika dia membrutal di Afganistan Ingatan tersebut membekas dan menjadi trauma yang sangat berat baginya Oh alah, pantesan mabuk-mabukan Setelah puas minum-minum, Joseph kemudian mengunjungi salah satu temannya yaitu Christina Wanita ini adalah seorang biarawati yang pernah merawatnya dulu Kini Christina bekerja sebagai relawan untuk mengerus gembel lanjut usia Kedetangan Joseph sempat membuatnya terkejut Apalagi karena penampilannya yang sangat berubah total Christina mengira kalau Joseph telah merampok seseorang Namun pria ini mengatakan bahwa dia hanya beruntung Joseph lalu meminta bantuan Christina untuk mencari si Isabel Dia juga memberikan sejumlah uang kepadanya Uang itu pun membuat Christina galau Di satu sisi, dia sedang membutuhkan uang Namun di sisi yang lain, dia sangat takut kalau itu adalah uang haram Alhasil, Christina pun melaporkannya kepada kepala gereja dan hendak menyumbangkan semuanya Tapi kepala biarawati di sana mengatakan kalau Christina boleh menggunakan uang tersebut Karena bagaimanapun, Joseph memberikannya untuk keperluan pribadi Christina akhirnya mengambil beberapa lembar untuk membeli sesuatu yang telah dia idamkan sejak lama Yaitu tiket konser balet Tanpa berlama-lama, Christina langsung pergi ke pusat kota untuk membeli tiketnya Sayangnya, semua tiket telah terjual habis Padahal pertunjukannya masih lama Penjaga loket pun menawarkan satu tempat untuk Christina Tapi harganya terlalu mahal Di sisi lain, Joseph kembali mengingat pertempuran di Afganistan Dia bahkan sampai berhalusinasi Tiba-tiba rumah Damon berubah menjadi medan perang yang membuatnya sangat panik Joseph pun sempat lepas kendali dan menggila di atas ranjangnya Tak berselang lama, Joseph akhirnya tersadar Semua bayangan di pikirannya tiba-tiba hilang begitu saja Walaupun sudah tidak halu, luka-luka dalam tubuh Joseph kembali kambuh Dia pun segera menghubungi Christina untuk meminta obat Karena dia akan tertangkap kalau pergi ke rumah sakit Terlebih lagi, Joseph telah kabur dari kesatuannya untuk menghindari persidangan militer Mendengar penjelasannya, Christina pun menjadi luluh dan akhirnya mau mengobati Joseph Selagi mengambilkan obat, Christina tiba-tiba menyinggung soal Isabel Dia mengatakan kalau Isabel tidak lagi meminta makanan di pusat relawan Joseph pun mulai khawatir, dia akhirnya memberikan alamat rumah Damon kepada Christina untuk diberikan kepada Isabel Namun biarawati itu justru menjadi curiga bahwa Joseph telah membobol rumah orang Keesokan harinya, Joseph memutuskan untuk menempelkan pengumuman orang hilang di tiang listrik Harapannya dia bisa kembali bertemu dengan Isabel atau setidaknya mendapat kabar darinya Lalu beberapa saat kemudian, Joseph mendapatkan pesan suara dari Isabel Wanita itu mengatakan kalau dia telah bekerja untuk para jamet Isabel juga menyakinkan Joseph bahwa dia akan segera menemuinya Namun nyatanya, Isabel cukup tertekan karena dipaksa bekerja sebagai kupu-kupu malam Jika hari itu Udin tidak menodongnya dengan pisau, dia mungkin tidak akan mau Terlebih lagi, pelanggan Udin terlihat seperti psikopat Dia adalah mafia bernama Max Forrester atau lebih dikenal dengan julukan Samidi Sebulan kemudian, Joseph semakin nyaman hidup di rumah Damon Tapi keberadaannya mulai mengusik para tetangga Mereka menuduhnya sebagai perampok dan akan melapor ke polisi Untungnya, Joseph memiliki skill ngeles tingkat dewa sehingga dia bisa menipu mereka Di sini, dia mengaku sebagai pacar sejenisnya Damon Dan telah diizinkan untuk tinggal di rumahnya Abis aja sih memang botak Tapi walaupun begitu, lama-kelamaan Joseph merasa bersalah kepada Damon Dia akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan hartanya lagi Joseph pun mulai bekerja sebagai pelayan di restoran Cina terdekat Suatu hari, Joseph disuruh oleh atasannya untuk mengusir para jamet yang berisik di restoran Akan tetapi, mereka justru menantang gelut kepada Joseph Mereka mungkin tidak tahu kalau Joseph adalah mantan pasukan khusus paling ditakuti di militer Alhasil, para jamet ini pun dibuat babak belur Aksi dari Joseph itu pun dipantau oleh pemilik restoran Yang memiliki koneksi dengan mafia Cina paling berkuasa di Inggris Mafia tersebut bernama Ming Choi Dia memiliki banyak bisnis haram termasuk penyelundupan narkoboy Sekarang, dia sedang membutuhkan sopir yang bisa disuruh-suruh Dan kebetulan, Joseph bersedia menjadi bawahannya Sejak hari itu, Joseph resmi menjadi sopir Ming Di sela-sela dia bekerja, dia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi sekolah putrinya yang bernama Ruby Tapi, dia tidak berani menyapanya karena merasa bersalah kepada anak tersebut Dan juga mantan istrinya, yaitu Dawn Alhasil, Joseph pun hanya bisa malu-malu kucing di dalam mobil Suatu hari, Joseph dipanggil oleh Ming dan dinaikkan pangkatnya Kini, dia bukan hanya seorang sopir Ming memanfaatkan kebutuhan Joseph untuk menjadi penagi hutang Sekaligus membasmi para pesaing bisnisnya Seiring berjalanannya waktu, Joseph semakin dipercaya oleh Ming Dan selain itu, dia juga mendapatkan banyak cuan dari pekerjaan haramnya tersebut Namun, Joseph tidak menggunakan uangnya untuk berpoyak-poyak Dia justru menyumbangkannya kepada orang yang membutuhkan terutama para gelandangan Dia juga mulai rutin mengirim pizza dan nasi padang kepada Christina Untuk dibagikan kepada para lansia Lah, mba-mba disuruh makan nasi padang Pacul gigi kai makan rendang Beberapa bulan kemudian, Joseph tidak sengaja bertemu dengan Dawn di Indomaret Dawn pun terkejut saat melihat mantan suaminya yang berpenampilan seperti bos Sedangkan dirinya hidup membelangsak selama ini Dawn bahkan pernah membayar sewa kontrakan dengan melakukan pengenceritan Tentu saja, dia sangat marah kepada Joseph yang terlihat kaya Untuk menenangkan Dawn, Joseph memberinya sejumlah uang lalu pergi dari hadapannya Keesokan malamnya, Joseph mengirim banyak hadiah beserta gaun untuk Christina Dia berniat untuk mengajaknya makan malam sebagai bentuk terima kasih Tetapi, Christina mengembalikan gaun tersebut karena biarawati tidak boleh mengenakan pakaian seperti itu Selain mengembalikan gaun, dia juga memberi tahu kabar buruk Dimana Isabel telah ditemukan tewas di tepi sungai Christina lantas menunjukkan sebuah foto yang menunjukkan jasad Isabel di tepi sungai Sontak, Joseph pun menjadi kalap dan mengamuk sejadi-jadinya Di lain pihak, Christina juga kecewa kepada Joseph Karena di tubuh Isabel ada kandungan narkoboy yang mungkin saja diedarkan oleh Ming Choi Artinya, Joseph juga bersalah atas kematian Isabel Tapi walaupun kecewa, Christina tetap berusaha menenangkan Joseph Dia juga menasehatinya agar kembali ke jalan yang benar Christina juga mengganti uang pemberiannya dengan yang halal Harapannya agar Joseph mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar Saat Christina pergi, Joseph mengejarnya dan memberikan kembali gaunnya Dia ingin Christina tetap menerima hadiah itu Beberapa hari setelahnya, Joseph terus memikirkan kematian Isabel Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk balas dendam kepada Ujang dan Udin Suatu malam, Joseph mengejutkan mereka yang sedang membuli para gembel Dia lantas menghajar mereka sampai mampus dengan menggunakan sebuah sendok Tetapi Joseph membiarkan Udin hidup karena dia membutuhkan informasi tentang pembunuh Isabel Udin pun mengatakan kalau dia tidak tahu nama si pembunuh Dia hanya tahu bahwa pelakunya memiliki luka di dekat mata Setelah mendengar itu, Joseph lalu melepaskan si Udin Keesokan harinya, Joseph mengirimkan undangan galeri seni kepada Christina Biarawati itu pun menepati undangannya Dia bahkan menggunakan gaun dari Joseph yang sangat cocok di tubuhnya Sebenarnya, tujuan Joseph mengundang Christina adalah untuk membejarakan tentang Isabel Dia kemudian memberi tahu ciri-ciri pembunuhnya dengan harapan Christina bisa melaporkannya ke polisi Namun selagi mereka berbincang, tiba-tiba ada seorang om-om yang mendekati Joseph Dan ternyata orang itu adalah agent fotografi Damon yang mulai curiga kepada Joseph Oleh karenanya, Joseph pun segera mengajak Christina untuk keluar dari galeri Kemudian, mereka melanjutkan obrolan di sebuah gang kecil Di sini, Christina yang sudah kobang pun mulai meracau sendirian Dia lalu menceritakan masa kecilnya di mana dia sangat menggemari tari balet Selain itu, dia juga mengaku tidak percaya kepada Tuhan Walaupun, dia hidup di gereja Dan ketika malam semakin larut, Joseph dan Christina mulai merasakan getaran-getaran Lalu mereka Begini nih, kalau jadinya berduaan di tempat sepi, orang ketiga pasti setan Tak berselang lama, Christina pun sadar dan langsung pergi dengan canggung Sedangkan Joseph hanya bisa senyum-senyum sendiri Beberapa hari telah berlalu, Joseph kini kembali menjalankan perintah dari Ming Choi Kali ini, dia harus menagih hutang dari mafia Italia bernama Paolo Tapi karena tidak bisa dibujuk dengan omongan, Joseph pun terpaksa menggunakan kekerasan Akibat keributan tersebut, Joseph akhirnya dilaporkan ke polisi Kabar ini juga terdengar oleh Christina yang sempat diinterogasi Saat situasi sudah aman, Joseph menemui Christina yang sedang kesal kepadanya Di sini, Christina juga mengatakan bahwa Joseph adalah orang yang munafik Di satu sisi, dia berbuat jahat kepada orang lain Sedangkan di sisi yang lain, dia ingin menegakkan keadilan untuk Isabel Namun nyatanya, Joseph memang tidak punya pilihan lain Lagipula, Christina juga munafik karena telah menciumnya tempoh hari Ternyata, Bioroti ini tidak ingat apapun gara-gara mabuk Keduanya pun lalu berbaikan lagi Dan tak lama kemudian, Christina tiba-tiba menceratakan masa kecilnya di Rusia Kala itu, dia pernah dianu-anu oleh pelatih baletnya Bukan hanya sekali, dia diperkaos sebanyak 17 kali Hingga membuatnya satres Lalu suatu hari, Christina kecil memutuskan untuk menghabisi pelatihnya Dia mulai melakukannya ketika saya 10 tahun Semenjak insiden tersebut, Christina dikirim ke gereja Karena masih terlalu muda untuk dipenjara Joseph yang mendengar itu pun merasa sangat prihatin Akhirnya, dia memutuskan untuk mengembudikan van milik gereja Lalu mengantarnya untuk pulang Setibanya di gereja, Christina langsung menghadap kepala Biarawati Untuk mengajukan pindah dinas ke Afrika Dia merasa bahwa pengabdiannya di London terlalu berat Karena ada banyak gangguan Christina ingin segera pergi dari kota tersebut Paling lamba tanggal 1 Oktober Waktu dimana Joseph akan keluar dari rumah Damon Di waktu yang sama, Joseph menemui Ming Choi Untuk menghadap ke bos besar yang bernama Nyonya Choi Di sini, Joseph ingin meminta bantuannya Untuk menemukan pembunuh Isabel Dan ternyata pelakunya pernah bekerja sama dengan Nyonya Choi Pria itu tentu saja adalah Samidi Namun sebelum membalas dendam Joseph harus menjalankan satu misi terakhir Mau tidak mau, Joseph pun menerima tugas tersebut Dia harus mengantarkan paket berisi imigran gelap Yang diselendupkan dalam kapal kargo Meskipun tidak tega Joseph tetap harus mengantarkan mereka Demi membalaskan dendam Isabel Adegan kemudian berpindah ke tempat Samidi Dimana dia sedang menyiksa seorang wanita Selagi sibuk menyiksa Samidi tidak sadar Kalau ada utusan Nyonya Choi yang menyusup Wanita ini lalu mencari tahu Informasi jadwal Samidi Untuk diberikan kepada Joseph Sementara itu Joseph baru saja sampai Di tempat penampungan Dia segera menyerahkan Para imigran gelap kepada anak buah Ming yang lain Setelahnya Joseph menerima sebuah informasi Dari utusan Nyonya Choi Informasi tersebut adalah sebuah kartu undangan pesta Yang diadakan oleh Samidi Beberapa minggu kemudian Tepatnya tanggal 1 Oktober Joseph meminta bantuan kepada Christina Kali ini Dia ingin difoto dengan menggunakan jas Foto itu akan dikirim kepada putrinya Agar dia dikenang sebagai orang baik Christina pun membantunya Dengan senang hati Selepas sesi foto Keduanya nongkrong di warkop terdekat Sambil bersendai gurau Kemudian Christina mengatakan Kalau dia akan pergi ke Afrika setelah itu Namun sebelum berangkat Dia ingin melakukan dosa terakhir Yaitu mengencrit dengan Joseph Dan saya telah mempunyai Saya ingin mengakhiri dengan Anda Tanpa berpikir panjang Mereka berdua pun langsung tancap gas Dan melakukannya di rumah Damon Namun mereka lupa Bahwa hari itu Damon akan pulang dari Nganju Alhasil Keduanya pun segera kabur Saat Damon datang Yah belum juga kelar Sebelum kabur tadi Joseph sempat mengatongi sejumlah uang Untuk Christina Akan tetapi Wanita ini menolaknya Dia justru ingin berpisah Dengan Joseph secara baik-baik Yaitu dengan menonton Konser balet bersama Malam harinya Joseph mengunjungi rumah Daun Untuk memberikan foto dan uang Namun Dia disambut langsung oleh Ruby putrinya Disini Joseph tidak mau memberitahu Ini tetas aslinya Dia hanya ingin melihat Ruby Dan menggenggam tangannya Lalu ketika Daun muncul Joseph buru-buru pergi Meninggalkannya Selepas bertemu dengan Ruby Joseph langsung pergi Ke pesta Yang diadakan oleh Samidi Padahal Christina sudah menunggunya Di tempat konser balet Alhasil Christina pun menontonnya sendirian Sementara Joseph Dia tidak berpikir lama Untuk menghabisi Samidi Dengan melemparkannya Dari atas gedung Semuanya Dia lakukan Demi Isabel Setelah kejadian itu Joseph kembali terpantau Oleh drone militer Dia pun segera pergi Untuk mencari tempat Bersembunyi Di sisi lain Christina Baru saja Selesai menonton konser Kemudian Dia tidak sengaja Melihat Joseph Yang sedang rebahan Di pinggir jalan Sekali menggembel Tetap menggembel Dia pun menghampirinya Lalu memberinya kain Untuk menghangatkan diri Mereka berdua Akhirnya mengobrol Satu sama lain Joseph juga menceritakan Apa yang terjadi Di Afghanistan Ketika dia Membalaskan dendam Teman-temannya Yang dibantai oleh Para teloris Christina pun Langsung menenangkan Joseph dengan Memberinya sebuah pelukan Di akhir film Christina Akhirnya berangkat Ke Afrika Namun Joseph Sempat mengirim Sebuah serat Untuknya Di surat tersebut Joseph berjanji Akan menjadi Orang yang baik Dia juga telah Mengganti rugi Kepada Damon Dan membasmi Para jamed di jalanan Dan kini Joseph memutuskan Untuk kembali Menggelandang Lalu menghilang Dan film pun tamat Dengan happy ending Film ini Mengejarkan kita Untuk berani Melawan masa lalu Yang sangat kelam Namun ada masa lalu Yang memang sulit Untuk dilupakan Yaitu status Facebook Pas masih alay-alaynya Nah Kalau dari IMDB nya Film berjudul Redemption ini Mendapatkan rating 6,2 Per 10 Dari 74.000 Per review Kalau menurut saya Cocok dikasih 7 per 10 Menurut kalian Ada gak film Yang lebih beradrenalin Dari film ini Coba komen di bawah Segitu dulu Untuk hari ini Saya Tobi Mewakili orang Yang masih pakai Sony Ericsson Mengucapkan Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan kamsya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton